Yang terkasih para pastor, suster, fratih, Father, Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Saya membacakan Surat Kuasa Uskup Kuskomenado tahun 2022 dengan tema Mengelola Harta Benda Gereja demi bumi yang sehat dan manusia yang sejahtera. Kita mengawali dan memasuki masa Prapaska tahun 2022 dengan perayaan hari Rabu-Abu tanggal 2 Maret Sambil dibayang-bayangi gelombang ketiga COVID-19 khususnya dengan varian 4 Mikron Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini sudah mengganggu stabilitas kehidupan manusia Begitulah juga dengan kejadian-kejadian bencana lainnya, baik bencana alam pun bencana kemanusiaan Menghadapi bencana-bencana tersebut, manusia terus-menerus menggalom kekuatan Sambil mengoptimalkan segala daya dan strategi untuk menanggulanginya Memasuki masa Prapaska tahun ini, gereja katolik khususnya lewat Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Menawarkan tema permenungan dan sekaligus aksi nyata sebagai bagian dan upaya bersama Untuk menanggulangi dampak bencana dan pandemi, yaitu memulihkan kehidupan Bumi sehat, manusia sejahtera Bencana dan pandemi berdampak pada hancurnya keharmonisan alam dan juga tatanan kehidupan manusia Di sana sini kita melihat lingkungan yang rusak dan kita mendengar jeritan manusia yang menderita Kereja mengajak kita untuk tidak menyerah, melainkan bangkit dengan semangat iman Paulus Dalam suratnya kepada umat di Roma fasal 8 ayat 18 sampai dengan 39 Sebagai orang beriman kita tetap yakin sambil membangun harapan bahwa dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Dan karena tidak ada satu jeritan pun yang memisahkan kita dari kasih Allah Di masa prapaskah ini kita dalami dan berkuat iman kita Supaya pada waktunya kita tampil sebagai pemenang Untuk merayakan hari kemenangan terhadap dosa dan maut Memasuki masa prapaskah ini Mari kita melanjutkan apa yang sudah kita mulaikan Dengan penuh semangat pada awal pandemi COVID-19 Yaitu bapacor, 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 supaya pada waktunya siap bapanen Kita melanjutkan gerakan itu Sambil memegang spiritualitas ekologis Sebagaimana sudah dimandangkan dalam kitab kejadian Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan takutkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di lauk Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayak di bumi Kejadian pasal 1 ayat 28 Kepada manusia diberi kewenangan Untuk menaklukkan dan menguasai Kewenangan ini tentu saja terbatas Sesuai dengan wilayah kekuasaan Dan batas kepemilikan kita Lahan milik keluarga Lahan milik gereja Tanah misi Tanah sekolah Kita pulihkan kehidupan Sambil menanami lahan kita Untuk menanggulangi Biaya-biaya operasional kehidupan Dan karya pastoral kita Pada tingkat keluarga Wilayah rohani Stasi Paroki Dan bahkan pada tingkat tuskupan Batasan penting dalam spiritualitas ekologis Adalah Menaklukkan Dan menguasai Bukan sambil merusak Melainkan sambil menjaga Dan memelihara Serta menjamin Keberlanjutannya Dengan cara itu Kita pulihkan kehidupan Dengan menghadirkan bumi yang sehat Dan manusia yang sejahtera Untuk hari ini Dan seterusnya Dalam rencana strategis Kuskupan Manado Tahun 2019 Sampai dengan 2023 Terkait pengelolaan Harta benda gereja Dikatakan Gereja Katolik Kuskupan Manado Mengelola harta bendanya Secara tepat Untuk mendukung karya-karyanya Kitab Hukum Kanonik Menyatakan Bahwa gereja memandang Harta benda secara positif Terutama karena dapat mendukung Tujuan utama Penciptaan manusia Yaitu Untuk memuliakan Allah penciptanya Lihat alaman 40 Terungkap rasa tanggung jawab Terhadap harta benda gereja Yang sudah diperoleh Sebagai berkat Dari sang pencipta Terungkap pula Sikap iman Yang dibutuhkan Pada waktu mengelola Harta benda gereja Dengan baik Yaitu Untuk memuliakan Allah pencipta Sikap dasar yang perlu Dibangun untuk itu Adalah Bersikap Positif Kita memulihkan Kehidupan Sambil menanami Lahan Secara bertanggung jawab Sebagai orang beriman Yaitu Menjamin Masa depannya Lahan tetap Tersedia Terus ditanami Dengan rasa syukur Sehingga tetap subur Secara berkelajutan Tata kelola-lahan Seperti itu Menjadi salah satu jalan Bagi ketahanan ekonomi Umat Allah Mari kita pulihkan kehidupan Sambil tak pernah berhenti Menghadirkan bumi yang sehat Dan manusia yang sejahtera Baik lahir Maupun batin Sebagai catatan Pertama Surat puasa ini Dibacakan pada hari minggu Sebelum hari Rabu-Abu Atau pada kesempatan lain Sesuai Situasi setempat Catatan kedua Masa sambut pasca berlaku Hari minggu kelima 2022 In lumine tuo Videmus lumen Dalam terangu Kami melihat terangu Monsenior benedictus Estefanus Roli Unto MS Uskup Uskupan Manalo Selamat menikmati